Oh my, wow! Buka puasa kayak begini emang paling suka ngumpulin banyak makanan nih. Tapi makanan yang satu ini semua jadi satu di dalam satu platter dan rasanya udah pasti gak kalah dari yang lainnya. Langsung aja yuk kita lihat prosesnya guys. Nih ada menu barbecue platter dengan isi yang super membunca banget. Pertama kita masukkan dulu sirloin ayam, sosis dan juga jagung ke dalam mesin dan membakar selama kurang lebih lima menit guys. Nah sambil menunggu kita ajak kalamari dan ikan dori berendam di minyak yang panas supaya renyah dan crispy abis. Ada juga kentang goreng untuk bikin tambah kenyang dan jangan lupa untuk cek lagi semua yang ada di dalam mesin pembakaran. Kemudian angkat dan siap untuk di plating dengan tiga macam saus yang akan membasai bibir. Wui, wui, wui! Bosan sama olahan daging potong yang gitu-gitu aja. Ini dia bakalan ada menu beef stroganoff yang akan memperkenalkan rasanya di lidah kita. Pertama kita siapkan potongan daging tenderloin dengan ukuran kecil-kecil. Lalu panaskan minyak, tumis bawang bombay yang sudah dipotong-potong dan setelah aromanya menusuk ke hidung, gelontorkan daging ke dalam wajan. Satukan dengan jamur kancing, aduk-aduk. Sedikit tambahkan maizena supaya kuahnya menjadi kental dan rasanya semakin nendang. Lalu di plating dengan kolaborasi kandangan nasi yang gurih banget. Ada campuran butternya loh. Semangat banget ya, hari ini kita mau makan ini beef platter, tapi juga barbecue platter. Ini dari Glossys Restoran. Bener banget. Ini ada di kawasan Barito, Jakarta Selatan dan ini pokoknya bisa di delivery juga. Sekarang kita mau cobain ya. Pertama aku mau kasihin chest dagingnya dulu. Ini adalah daging sapi berkualitas tinggi yang dilahirkan oleh sapi-sapi kualitas tinggi juga. Gitu juga? Pertama kita cobain daging sapinya dulu. Daging sapinya dulu ya guys. Ini daging steak-nya juga royal banget. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sedikit bumbu, daging ini punya rasa yang gurih banget dan rasanya gak ngebosenin. Wow, aku mau dong sausnya. Dia punya daging berwarna empuk banget dan lembut guys. Aku mau coba cocol ke barbecue sauce-nya. Wow. Mas, gimana rasanya? Seperti kita. Lagi? Penantian. Endol. Endol pastinya. Ini yang mushroom ya guys tuh. Ya. Uuuuih. Hmm. Lihat ya. Nih guys ya. Ini kok mushroomnya. Belum ke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Persahabatan daging ini dengan sausnya bener-bener setia banget guys. Tidak bisa dipisahkan oleh waktu. Bener-bener edun. Yes. Oke, yang berikutnya kita cobain ayamnya. Ayamnya enak. Dan menurut aku di bagian paha kayaknya ya. Dan aromanya ini menyebabkan tidur guys. Hmm, bakarannya juga mantep banget. Gak kering dagingnya. Yes. Hmm. Dan kita goreng-goreng dulu gue sekarang guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersambung dulu guys. Ancaman guys. Daging ayamnya bersatu dalam ikatan rasanya bener-bener endul banget. Ini bener-bener menyenangkan banget loh. Hmm. Ayamnya empuk banget dan bumbunya dia menyebabkan kemana-mana. Sosisnya juga katanya spesial banget Cez. Oh iya. Aku suka banget si barbecue sauce-nya ini. Kalau masih belum kenyang, kalian bisa langsung mengajak kentang gorengnya untuk masuk ke dalam mulut. Aku suka banget sama ayamnya guys. Ayamnya bener-bener aman guys. Guna. Hmm. Eh, itu sih enak dulu loh. Senak itu. Senak itu. Pegang. Hmm. Pasti enak lagi kan? Wow, tinggal ini guys. Walaupun kecil, sosisnya padat banget. Tukal abadi dan rasa beefnya nendang banget di mulut. Nah yang berikutnya sekarang kita punya beef stroganoff. Beef stroganoff itu seperti daging tumis. Oh ada salat-salatnya gitu ya? Ada emang satu set, beef stroganoff itu pakai paprika dan juga pakai jamur. Oke guys, yuk cuain dulu ya guys. Mamaku suka masakin dulu. Sariu? Nah biasanya itu apa, dia punya nasi itu pakai mentega. Bener. Oh, cuain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu kaldu yang khas membuat kolaborasi daging dan jamur menjadi satu rasa yang istimewa. Ini enak ya? Enaknya kayak daging tumis gitu ya. Wow. Nasi butter dipadukan dengan beef stroganoff menciptakan rasa gurih yang nendang abis. Cocok banget buat kalian yang suka berani rasa banget guys. Bener banget Cez. Beef stroganoff ini udah menu pas banget buat kalian yang buka puasanya langsung pengen makan berat. Kayak kamu. Sekarang juga aku mau kasih hadiakannya Cez nih. Apa tuh? Aku mau kasih cobain namanya soup goulash. Wow. Sudah tau sendoknya Cez. Soup goulash ya? Ya, soup goulash. Yes. Ini makannya begini doang nih mas Dimas. Nggak dicampur-campur. Nggak, makannya pakai roti. Oh, wah. Masukin di sini nih? Langsung kita, nggak satu-satu. Pertama masukin dulu celuk-celuk. Bener. Lalu kita makan. Kita udak-udak dulu ya guys. Udak-udak dulu. Wow. Let's go this. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini si ancaman guys. Wui, wui, wui. Ini rotinya garlic bread. Dan seperti kasur baru yang lupa dipasang di tempat tidurnya. Guys, bener-bener kita masih mas. Ini kayak kasur baru. Yang peyangnya tuh masih emperutan gitu loh. Jadi, ini tuh adalah soupnya endol banget loh. Gurih. Jadi, yang paling suka tuh adalah potongan dagingnya guys. Tuh, lihat. Hmm, ini enak banget. Menunya cocok banget buat ramean dan bikin kenyang tanpa harus keluar rumah. Kalian juga bisa pesan langsung melalui aplikasi online food. Dan cek alamatnya langsung di Instagram kita at bikinlapertransTV. Hmm, wow, 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 gimana chest rasanya? Pengalaman pertama gak sih makan kayak gini? Bener banget guys. Dan aku lebih banget mas Dima. Ini seperti soup tomat ya. Bener. Ditutup dengan sesuatu yang seger banget dan ini gurih banget dan masih anget guys. Yang endol-endol ada di Bikin Lapert. Jangan kemana-mana. Tetap di Bikin Lapert. Lapertert. Masih banyak makanan-makanan lanjut yang endol-endol. Jangan kemana-mana ya. Tapi bikin lapar. Lapert terus. Bulan sempurna untuk beribadah. Lapert. Lapert. MENendas. 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 Terima kasih.